Intro Selanjutnya Kapolda Castle Irjen Paul Rikwanto mengungkapkan penyebab robohnya bangunan Alphamart Gambut beberapa waktu lalu dikarenakan kondisi bangunan yang sudah tua Kasus robohnya bangunan Alphamart Gambut beberapa waktu lalu cukup menyebohkan masyarakat Bahkan tim laporan Polda Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Polda Jatim menurunkan personel untuk menyelidiki penyebab ambruknya bangunan permanen tiga lantai tersebut Saat dimintai keterangan terkait hasil investigasi Alphamart Gambut, Kapolda Castle Irjen Paul Rikwanto mengatakan penyebab robohnya bangunan tersebut dikarenakan usia bangunan yang sudah tua Berdasarkan hasil tersebut, ia pun meminta pemerintah daerah untuk melakukan audit terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk fasilitas publik mengenai kelayakannya Alphamart Gambut memang sudah konstruksi yang sudah terlalu tua ya Itu kita kembalikan ini kepada pemerintah daerah Kalau ada gedung-gedung bangunan publik yang digunakan untuk sarana publik Seperti tempat jualan, acara-acara musik dan lain-lain itu harus dilakukan audit Audit mulai P.U. Nah untuk apakah masih layak digunakan untuk ruang-ruang publik Jadi ini untuk keselamatan kita bersama Insiden ambruknya Alphamart Kilometer 14 Gambut yang terjadi pada 18 April 2022 lalu Menelan 13 korban, 5 diantaranya meninggal dunia Ahmad Ramadhani, Banjar TV